Today we are going to learn about to be. Hari ini kita akan belajar tentang to be. Apa sih fungsi to be? Halo, Assalamualaikum. Today we are going to learn about to be. Hari ini kita akan belajar tentang to be. Atau tepatnya, apa sih fungsi to be? Apa itu to be? Ayo kita belajar ya. Oke, to be sering dikenal dengan kata bantu atau kata penghubung antara subjek dan objek. Tentu teman-teman sudah tahu ya apa itu subjek dan objek. Oke, to be dapat diartikan dengan adalah. Fungsi to be. Yang perlu diperhatikan adalah to be dapat berubah sesuai dengan kapan sesuatu terjadi. To be dapat berubah ya. Sesuai dengan kapan sesuatu terjadi. Nah, sesuatu terjadi biasanya dalam bahasa Inggris ada empat kondisi. Yang pertama, sekarang. Atau bahasa Inggrisnya present. Present. Sekarang. Kemudian, sedang. Sedang terjadi atau sedang berlangsung. Disebut dengan continuous. Continuous. Kemudian, sudah. Sudah. Atau telah terjadi pada masa lalu. Disebut dengan pas. Pas. Kemudian, akan. Nah, akan terjadi atau sesuatu terjadi di masa depan. Atau perencanaan. Disebut dengan future. Future. Oke, inilah fungsi to be untuk empat kondisi ini. Oke, untuk fungsi to be yang pertama. To be berfungsi sebagai penghubung. Antara, subject, dan noun. Ayo kita lihat formulanya. The formula. Subject. Plus. To be. Plus. Noun. Oke. Pola kalimatnya adalah subject, tambah to be, tambah noun. Subject, tentu teman-teman sudah tahu ya. Subject adalah pelaku. Kemudian, to be, kata bantu yang sesuai dengan subject tertentu. Dan noun. Noun adalah kata benda. Ayo kita kembali ke fungsi to be. Let's see the example. Ayo kita lihat contohnya. Yang pertama. Subject I. To be-nya am. Atau am. Kemudian, digabung menjadi I am. Atau am. Contohnya adalah. A doctor. Oke. I'm. I'm a doctor. I'm a doctor. Saya seorang dokter. Kemudian, you. To be-nya are. Atau are. Kemudian, menjadi you are. Atau you are. Contohnya. Nurse. You are. You are a nurse. You are a nurse. Kamu seorang perawat. You are a nurse. Kamu seorang perawat. And then, we. To be-nya are. Atau a. Jadi, we are. Contohnya. We are. We are teachers. Teachers. T-nya plosif ya. Dan ditambah S di akhir kata teacher. Menjadi teachers. Karena gurunya ada lebih daripada satu orang. Kami adalah guru. Atau kami guru. And then. They. They. Awas hati-hati. Jangan mengucapkan day. Day itu hari. Tetapi ucapkan they. Lembut ya. The. They. To be-nya are. Menjadi. They are. Atau they are. Contohnya. They are. They are farmers. They are farmers. Mereka adalah petani. Nah, kata farmer kita tambah S. Karena mereka lebih daripada satu orang. And then she. She. To be-nya is. Menjadi she is. Contohnya. A housewife. Ibu rumah tangga. She is. She is a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She is a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. Nah, perhatikan baik-baik. She dapat diganti dengan nama seseorang. Misalnya nama Mawar. Mawar is a housewife. Atau Linda. Linda is a housewife. Jadi she adalah dia perempuan. Dia perempuan adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, dia perempuan bisa diganti dengan nama ya. Misalnya seperti tadi. Linda adalah seorang ibu rumah tangga. You got it? Paham ya? Kemudian ada he. He to be-nya is. Menjadi he is. Contohnya, lawyer. Lawyer. He is. He is a lawyer. He is a lawyer. Dia seorang pengacara. Lawyer pengacara. Lawyer pengacara. He sama seperti she bisa diganti dengan nama seseorang. He khusus untuk laki-laki. Misalnya, he bisa kita ganti dengan nama Andi. Andi atau Budi atau Sam. Misalnya, Sam is a lawyer. Sam adalah seorang pengacara. Lawyer pengacara. Jadi he bisa diganti dengan nama orangnya ya. And then ada it. It to be-nya is. Menjadi it is atau it is. It is. It juga bisa diganti dengan noun. Misalnya, seperti hewan, benda, dan lain-lain. Benda ada benda secara abstrak dan benda yang tidak abstrak. Benda secara abstrak adalah benda yang tidak dapat dipegang. Atau kata benda. Misalnya, seperti perusahaan. Perusahaan adalah kata benda. Kemudian, pekerjaan. Oke. Dan noun atau kata benda yang nampak seperti meja, lemari, sepatu ya. Itu adalah kata benda yang jelas nampaknya. Atau tidak abstrak. Paham ya kira-kira? Jadi it bisa diganti dengan kata benda. Contohnya, Cat, kucing. Oke. It is. It is a cat. Itu seekor kucing. Kata itunya menunjukkan untuk kucing. It menunjukkan benda. Kucing termasuk benda. Atau benda hidup. Ya. Atau contohnya, bisa kita ganti dengan yang lainnya. Misalnya, A cat is black. Misalnya, A cat is black. Kucing itu hitam. Kucing itu hitam. Atau kucing itu berwarna hitam. Kucing itu adalah hitam. Jadi it diganti dengan kata kucing. Paham ya? And then, Fungsi to be yang kedua adalah Penghubung antara subject dan adjective. Adjective adalah kata sifat. Look at the formula. Subject tambah To be tambah Adjective kata sifat. Subject, Pelaku tambah to be yang sesuai dengan subject-nya. Kemudian tambah kata sifat. Ayo kita lihat contoh kalimatnya. I, to be-nya am. Sama ya. Kemudian, Am. Am. Sebutannya am. Contohnya, Smart. Smart. Am. Am smart. Am smart. Saya pandai. Smart termasuk adjective, kata sifat. Pandai. Kemudian, You. You, to be-nya are. Menjadi, You are. Contohnya, Jealous. Okay. You are. You are. You are jealous. You are jealous. Kamu sedang cemburu. You are jealous. Kamu cemburu. Jealous cemburu. And then, We. We. We, to be-nya are. Menjadi, We are. We are. Contohnya, Happy. We are. We are happy. We are happy. Kita bahagia. Atau, Kami bahagia. Happy merupakan kata sifat, Yang berarti bahagia. And then, They. They. They, to be-nya are. Menjadi, They are. Contohnya, Sad. Sedih. Sad. They are. They are sad. Mereka sedih. Mereka sedih. Atau, Mereka sedang bersedih. They are sad. And then, She. Dia perempuan. Bisa diganti dengan nama ya. She, to be-nya is. Menjadi, She is. Contohnya, Angry. She is. She is angry. Dia marah. She bisa kita ganti dengan nama. Misalnya, Clara. Clara is angry. Clara sedang marah. Atau, Clara marah. Paham ya? And then, Ada he. He, to be-nya is. Menjadi, He is. Contohnya, Handsome. Ganteng. He is. He is so handsome. He is so handsome. Dia sangat ganteng. Dia sangat ganteng. He bisa diganti dengan nama. Misalnya, Samuel. Samuel is so handsome. Samuel sangat ganteng. Okay, Handsome merupakan kata sifat untuk kata ganteng. And then, Ada it. It, To be-nya is. Menjadi, It is. It bisa diganti dengan noun ya. Atau benda yang lainnya. Nice. Misalnya. Nice. Contohnya. Kemudian, It is nice. Itu manis. Itu manis. Atau, It's nice cake. Ini kue yang manis. Atau, It's nice donut. Donut. It's a nice donut. Itu donut yang manis. Okay, Paham ya? And then, Ada fungsi to be yang ketiga adalah Sebagai penghubung antara subject dan adverb. Subject dan adverb. Look at the formula. Subject plus to be plus adverb. Kata keterangan. Nah, Subject tambah to be sesuai dengan subjectnya ya. Kemudian tambah adverb. Adverb kata keterangan. Buat teman-teman yang tidak tahu adverb, kata keterangan. Apa sih kata keterangan? Kemudian fungsinya dan contohnya. Silahkan belajar di part of speed, Kelas kata part 6, Bagian 6. Di situ Miss sudah menjelaskan bagian adverb secara lengkap. Ayo kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah Subject I. To be-nya adalah am. Am, I'm at school. Saya di sekolah. Saya di sekolah. Sekolah merupakan adverb keterangan tempat. Oke, Untuk menunjukkan keterangan tempat, Dalam bahasa Inggris membutuhkan padanan. Nah, Untuk menunjukkan tempat, Padanan katanya adalah at. I'm at school. At merupakan preposisi menunjukkan tempat secara spesifik. I'm at school. Saya di sekolah. And then, You. To be-nya are. You are. Menjadi, You are in the kitchen. You are in the kitchen. Oke, Kamu ada di dapur. Atau, Kamu ada di dalam dapur. Nah, Di sini, Kitchen atau the kitchen merupakan adverb kata keterangan. Dan padanan katanya adalah in. Di dalam. In biasanya digunakan untuk di dalam tempat atau di suatu tempat. And then, Ada they. They, To be-nya are. Menjadi, They are in front of house. They are in front of house. Mereka ada di depan rumah. Nah, Di sini, Adverb-nya adalah house. Sementara padanan kata untuk house adalah in front of. Di depan. In front of. Yang merupakan kata preposition of place. Preposisi tempat. And then, Ada we. To be-nya are. Contohnya, We are. We are above the tree. We are above the tree. Hati-hati ya, Menyebutkan kata tree bukan tree. Dan bukan three. Tree adalah pohon. And then, Three adalah tiga. Oke, Jangan sebutkan tree. Ya, Tetapi, Tree. Tree. T-nya itu plosif. Dan jangan sebutkan three. Three itu tiga. Jadi kalimatnya, We are above the tree. We are above the tree. You got it? Paham ya? Kami ada di bawah pohon. Kami ada di bawah pohon. Above merupakan preposisi yang berarti di bawah. And then, She. To be-nya is. Contohnya, She is in her bedroom. She is in her bedroom. Dia ada di dalam kamar. Nah, Di sini, Bedroom atau her bedroom merupakan kata keterangan. Atau adverb. Adverb ini membutuhkan preposisi. Seperti preposisi in. Kemudian, Ada he is. He is. He to be-nya is. Contohnya, He is beside me. He is beside me. Dia ada di samping saya. Nah, Kata saya, Me di sini merupakan adverb keterangan. Kemudian, Beside. He is beside me. Dia di samping saya. Nah, Beside merupakan preposisi yang berarti di samping. Beside me. Ini merupakan keterangan. Adverb. And then, Ada it. To be-nya is. It is. Contohnya, The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. Buku ada di atas meja. Oke, The book merupakan kata ganti dari it. The book merupakan kata ganti dari it. Yang to be-nya adalah is. Kemudian, On the table di atas meja. Nah, On the table merupakan adverb kata keterangan. The table membutuhkan padanan kata on di atas. Nah, On merupakan preposisi of place untuk tempat yang secara vertikal atau secara horizontal. Jadi, Paham ya? It merupakan kata ganti untuk benda atau noun. Bisa noun secara abstrak atau noun secara tampak ya. Oke,